Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Purnakom Video Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai software PC Cloning Software tersebut adalah Aster V7 Aster V7 adalah software PC Cloning yang bisa memungkinkan satu komputer Anda dapat digunakan menjadi lebih dari satu user Bahkan bisa mencapai 12 user Yang berjalan secara bersamaan tanpa mengganggu user yang lain Software Aster ini berukuran sangat kecil Hanya di kisaran 20 MB Agar bisa berjalan dengan lancar Maka diperlukan spek PC yang mumpuni Jumlah core akan sangat berpengaruh sekali Terhadap jumlah yang akan kita cloning Jadi satu PC bisa menjadi berapa tergantung jumlah core dari prosesor Semakin banyak jumlah core Semakin banyak jumlah core Maka kemampuan PC itu juga menyesuaikan dengan jumlah core Misal dual core yang maksimal adalah 2 Jangan dipaksakan ketiga Jangan dipaksakan ketiga Jadi kami sarankan untuk menggunakan VGA card yang memiliki lebih dari satu output Kemudian kita sediakan mouse dan keyboard sesuai dengan jumlah PC yang akan kita cloning Kemudian layar sesuai dengan output yang akan kita cloning juga Selanjutnya Software Aster V7 versi 2.1 Sedangkan kalau kita menggunakan Aster V7 versi yang terbaru 2.5, 2.6, sampai seterusnya Itu sudah memiliki aktifasi Untuk Windowsnya Aster V7 versi 2.1 maksimal berjalan pada Windows 10 update tahun 2015 Selebihnya Aster V7 versi 2.1 tidak berjalan pada Windows yang sudah terupdate Di atas 2015 Bentuk dari penggunaan Aster V7 pada PC ini dapat dilihat pada video Saya menggunakan 3 layar 3 mouse dan 3 keyboard Hanya dengan 1 PC Bisa dipakai untuk keluarga Bisa dipakai untuk usaha Tanpa mengganggu kinerja yang lain Jadi kalau anak kita main game Kemudian kita mengerjakan pekerjaan kantor Kemudian suatu yang mendengarkan musik Tidak akan terganggu Oke sekian video dari kami Terima kasih Aster V7 2.1 Kemudian video ini semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh